Di sini kita memiliki pertanyaan tentang vektor. Berarti kan dikasih tahu kan bahwa OA itu 4 meter. O ke A ini 4 meter. Kan titik pangkal kita ada si O ya. Titik 0,0 ya. Kan ini 3 dimensi. Ini ada titik si O-nya 0,0,0. Oke, selanjutnya kita lihat titik A. Berarti kan dia bergeser terhadap arah I ya. Oke, O A ini. Di mana diketahui O ke A itu 4 meter. Maka bisa dikasih tahu ini nilainya adalah 4,0,0. Oke, karena bergeser dari 0,0,0 ke arah I itu sejauh 4 meter. Berarti I itu kan yang paling pertama ini ya. Bergeser 4. Berarti jadi 4,0,0. Lalu di sini kita tahu juga O ke B itu kan bergeser 8 meter terhadap arahnya J kan berarti. Maka di sini nilainya kan O-nya dari titik pangkalnya 0,0,0 bergeser sejauh 8 meter berarti di sini 0,8,0 ya. Oke, bergesernya arah J doang. Atau yang nilainya yang di tengah ini ya. Selanjutnya. Di sini kita tahu juga untuk F. O ke F ini kan bergeser sejauh ada tinggi tiangnya. Dikatakan tinggi tiang pada titik O itu adalah 10 meter. Berarti dari O ke F ini bergeser 10 meter ya terhadap arah K. Maka bisa dikatakan ini adalah 0,0,10. Oke, arah K ini yang paling kanan ini. Titiknya berarti nilainya 0,0,10. Selanjutnya kita juga bisa mencari untuk titik G. Di mana dikatakan kan tinggi di titik A. Tinggi tiang di titik A ini adalah 14 meter. Berarti dari A titik A ke titik G ini bergeser sejauh 14 meter ya. Ke arah atas. Atas ini berarti ke arah K. Maka K-nya bergeser ya. Arah K-nya awalnya dari 0 di sini kan menjadi 14. Sehingga di sini kita punya 4,0,14 arah K-nya. Begitu juga dengan H. Nanti bisa dilihat ini bergeser. Dari titik B ke titik H itu dikatakan bergeser 18 meter ya kan. Tinggi tiang di B itu 18 meter. Maka itu terhadap arah K kan bergesernya. Maka akan menjadi 0,8, titik Z-nya berarti 18 ya. Kan bergeser 18 meter. Oke. Maka di sini kita bisa nyatakan dalam IJK untuk vektor O ke F. Oke, O ke F itu berarti O ke F ya, vektor dari titik O ke F itu adalah titik F. Nilai titik F dikurangi titik O. Nanti kalau dihitung kan titik F-nya adalah 0,0,10. Dikurangi 0,0,0 hasilnya adalah Berarti ini tinggal dikurangi aja. Yang titik X dikurangi titik X berarti 0 dikurangi 0,0. Oke. Selanjutnya. 0 dikurangi 0 juga ya. Titik Y-nya kan untuk yang di F itu 0. Di O juga 0. 0 kurang 0,0. Lalu titik Z di F itu adalah 10, titik Z di O itu adalah 0. Maka 10 kurangi 0 adalah 10 ya. Ini adalah nilai vektornya. Tapi belum ditulis dalam IJK berarti Untuk ini kan pertama yang di depannya. Ini adalah arah I, ini arah J, ini arah K-nya ya. Maka untuk arah I-nya kan 0. Berarti nggak usah ditulis. Arah J-nya 0, nggak usah ditulis. Lalu arah K-nya 0. 10 ya. Arah K-nya 10. Maka 10 K. Seperti itu. Seperti ini ya ditulisnya. Lalu selanjutnya untuk O ke G ya. Untuk soal akan ditanya juga untuk O ke G. Oke. Maka ini kan G dikurangi titik O ya. Titik G dikurangi titik O. Karena titik O kita merupakan titik pangkal. Jadi langsung saja nilai O ke G ini sama saya dengan nilai di titik G ya. Titik G kita kan 4,0,14. Maka ini akan menjadi 4,0,14 nilai vektornya ya. Seperti itu. Maka ini kan punya arahnya ke I dan K doang ya. Si J-nya kan 0. Maka 4I. Oke. Ditambah dengan 14K. Seperti itu ya. Lalu terakhir kita ditanya untuk yang soal A itu O ke H ya. O ke H berarti H dikurangi O. Oke. Maka di sini sama saja karena ini titik pangkalnya 0,0,0. Maka kita lihat titik H-nya saja ya. Nilainya kan adalah 0,8,18. Maka nilai vektornya juga sama 0,8,18. Ini punya arahnya ke C dan K doang ya. Ke I-nya kan 0. Maka 8J ditambah 18K. Seperti itu ya. Ini untuk soal yang A ya jawabannya. Lalu untuk soal yang B dikatakan dari titik AF dibuat garis tegak lurus ya. Dari titik tengah AF dibuat garis tegak lurus ke GH. Oke. Berarti AF kan ini ya. Ya. Lalu ditarik garis tegak lurus ke GH. Itu di sini ya. Maka garis tegak lurusnya kira-kira seperti inilah. Dari titik tengah di sini. Ini tegak lurus. Seperti itu ya. Oke. Maka di sini. Ini kita namakan titik P misal. Maka koordinat titik P adalah. Bisa dilihat. Kan kalau di sini sama di sini kita lihat ya. Oke. Kalau di sini kan berarti koordinatnya adalah 2,0. 0,0 ya. Kan di tengah-tengah dari O ke A. Lalu kalau di sini koordinatnya adalah 0,0,5 ya. Ini kan koordinatnya di tengah-tengah O ke F ya. Di tengah-tengah O ke F itu koordinatnya di sini 0,0,5. Karena di F nya kan 0,0,10. Lalu di A nya 0,0,0. Maka tengah-tengahnya adalah. Tinggal dijumlahin nanti dibagi 2. Kalau dijumlahin kan berarti 0,0,0 dijumlahin dengan 0,0,10. Hasilnya adalah 0,0,10. Nanti dibagi 2 0,0,5. Maka bisa dikatakan di sini titik di P itu ya. Di P itu nilainya adalah. Di sini kita lihat titik 2,0,0. Lalu berpindah kan ke atas. Sejauh 0,0,5 ya. Berarti ke arah K itu sejauh 5. Maka arah K nya ditambah 5. Sehingga didapat 2,0, arah K nya ditambah 5 yaitu 5. Oke 0 tambah 5 kan 5. Sehingga di sini kita bisa melihat kita mempunyai segitiga ya di sini. Oke. Seperti ini kan segitiganya. Maka kita bisa melihat nilai dari P ke H dan P ke G. Lalu kalau kita mencari P ke H ya. Di sini kita cari dari P ke H. Itu berarti adalah titik H dikurangi titik P ya. Maka nilainya adalah titik H kita kan 0,8,18 dikurangi titik P kita 2,0,5. Hasilnya adalah tinggal dikurangi aja kayak tadi minus 2,8 ya. Selanjutnya. Koma 18 dikurangi 5 hasilnya adalah 13. Selanjutnya kita lihat P ke G ya. P ke G ini berarti G dikurangi P. Nanti tinggal dihitung aja. G kita kan 4,0,14 dikurangi. P adalah 2,0,5. Hasilnya adalah 2,0,14 kurang 5,9 ya. Oke. Terakhir kita cari di sini nilai dari G ke H. G ke H berarti adalah titik H dikurangi titik G. Titik H kita kan ada 0,8,18 dikurangi titik G 4,0,14. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah minus 4,8,4. Oke. Maka di sini kita bisa menghitung panjang dari P ke H. Di mana kita tahu rumusnya kalau kita punya faktornya seperti ini ya. Misalnya X, Y, Z. Oke. Panjangnya adalah kalau kita mau menghitung panjangnya berarti panjangnya dilambangkan seperti ini. Seperti dikasih tanda mutlak itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Maka nanti bisa dihitung di sini. Kalau panjang dari P ke H di sini adalah dilambangkan seperti ini ya. Panjang dari P ke H adalah berarti akar dari minus 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 13 kuadrat. Kalau dihitung hasilnya adalah akar 237. Selanjutnya untuk panjang dari P ke G ya. Fektor PG ini adalah akar dari 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 9 kuadrat. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah akar 85. Selanjutnya terakhir untuk panjang dari G ke H ya. Ini adalah akar dari minus 4 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nanti hasilnya adalah 96 ya. Akar 96. Oke. Sekarang perhatikan kalau kita gambar segitiga yang ini. Seperti ini kan segitiganya. Berarti di sini kita punya, di sini kan titik P-nya ya. Oke. Lalu ada titik H. Lalu ada titik G ya. Oke. Di sini kan kita tahu bahwa, di sini kan ada garis lurus. Ini siku-siku ya. Lalu P ke H. Kita tahu P ke H akar 237. Akar 237. Lalu di sini kita juga punya P ke G. Itu akar dari 85. Selanjutnya G ke H akar 96 ya. Di sini, ini ke sini tuh akar 96. Perhatikan bahwa yang ditanya adalah, hitunglah panjang garis hubung tersebut ya. Berarti dari P ke titik ini nih. Kita namakan titik ini titik O misal. Oke. Maka dari sini kita punya hubungan untuk segitiga ya. Di mana berdasarkan Pitagoras kita punya, misalkan di sini berarti sisi miringnya, untuk yang segitiga P H O, kita punya akar 237 kuadrat kan. Berarti sama dengan H ke O ya. H ke O dikuadratkan. Lalu ditambah dengan P ke O dikuadratkan kan. Lalu untuk segitiga satunya, untuk P O G kita punya berdasarkan Pitagoras, akar dari 85 dikuadratkan. sama dengan di sini kita punya berarti O ke G ya. O ke G kan bisa ditulis dalam bentuk H ke O ya. Dengan cara akar 96 dikurangi H ke O kan. Dikuadratkan. Ini kan adalah O ke G. ditambah P ke O dikuadratkan. Nah di sini kalau kita lakukan pindah ruas, di sini didapat bahwa P ke O kuadrat itu sama dengan akar 237 kuadrat dikurangi dengan H ke O kuadrat ya. Nah kita substitusi P ke O kuadrat ini ke persamaan yang bawah. Sehingga akan didapat akar 85 kuadrat berarti 85 ya. Sama dengan ini kalau dikuadratkan hasilnya adalah 96 kurang 2 akar 96 H ke O. Oke. Ditambah H ke O kuadrat. Ditambah P ke O kuadratnya kita substitusi yang tadi. Akar 237 kuadrat berarti 237 ya. Lalu dikurangi dengan H ke O dikuadratkan. Ini kan nanti dicoret nih. Abis ya. Dan melakukan pindah ruas nanti akan didapat bahwa minus dari 248 itu sama dengan minus 2 akar 96 H ke O ya. Maka di sini didapat bahwa H ke O nya itu adalah kalau dihitung berarti minus 248 dibagi 2 minus 2 akar 96. nanti hasilnya adalah 31 akar 6 per 6 ya. Selanjutnya kita substitusi nih H ke O nya ke sini untuk mencari P ke O. Berarti dengan mengakarkan ke dua belah ruas didapat ruas kirinya P ke O ya. Sama dengan akar dari ruas kanannya berarti akar 237 dikuadratkan hasilnya 237 dikurang dengan H ke O kita. 31 akar 6 per 6 dikuadratkan nanti hasilnya adalah 961 per 6 ya. Maka ini nanti kalau dihitung akan didapat jawabannya. 8,765. Satuannya jangan lupa cm. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.